Kalau kalian mau nanya, skincare yang sebelumnya bagus nggak aku itu sebagai brand ambassador tidak boleh menjele-jelekan sesudah ataupun masih menjadi BA. Jadi, skincare yang dulu itu juga bagus, cuma karena aku sudah habis kontrak, ya sudah gitu. Jadi, skincare yang sekarang ini pun bagus dan lebih bagus gitu. Jadi, apapun itu yang aku pakai, kalau aku sudah mau ngambil, aku milih-milih loh, kadang-kadang masih aku nggak mau loh. Jadi, apapun yang sekarang aku pakai, karena dietku juga dulu aku mau pulangin duitnya, karena aku merasa kayak ketakutan nggak bisa membawakan satu brand yang udah lama dikenal orang juga. Jadi, aku kayak berusaha untuk ngembalikin, tapi dia bilang, nggak usah, kamu harus coba gitu. Jadi, intinya kita sebagai brand ambassador itu sesudah ataupun masih, ataupun apapun itu bentuknya, kita tidak boleh menjele-jelekannya. Terpulang kita sudah siap kontrak, itu kan urusan kita sama dengan ownersnya, dengan produk brandnya gitu. Tapi, selama aku pakai, dia bagus, dan yang aku pakai sekarang ini pun lebih bagus gitu. Tergantung kalian, permasalahan, apapun itu produknya, tergantung permasalahan kalian, dan rutinitasnya, cara pakainya, dan juga secara kebersihannya gitu. Hai, sayang. Begitu ya, sayang. Baik. Ada lagi yang mau ditanya, sebelum habis 30 menit lagi. Kapan nangis-nangis apa lagi? Drama acting apa lagi? Biar jadi ternyanyanya lagi nggak capek. Nggak capek banget. Pengen banget gue notice lagi. Udah sahur katanya, belum. Minum apa itu, kak? Minum air putih. Kan tadi aku minum vitamin, aku harus habisin ini dalam satu malam ini juga gitu. Jadi setiap aku minum vitamin itu, aku harus habisin ini satu ini. Baru boleh tidur. Jadi semua hidup itu harus, ada ini, apa sih, dibilang kayak, mem-maintenance waktunya gitu loh. Jadi misalnya aku minum obat sekarang, aku belum langsung nggak boleh tidur. Karena dia kan harus diproses dulu sama ini kan, gitu sama lambung apa gimana. Jadi aku harus minum air putih dulu banyak, pipis-pipis dulu. Habis kira-kira tiga jam setelah minum obat atau dua jam baru boleh tidur. Tetangga sebelah lebih drama lagi. Biarlah ada drama sayang, aku nggak perlu drama, aku nggak perlu fakta. Balanced, kakak. Bukan balance dong. Kalau balance itu misalnya kayak, kita makan ini, kita harus ini juga gitu. Jadi kalau misalnya itu kan mem-maintenance, apa sih, mem-maintenance waktu. Jadi waktu itu aku atur gitu, jam segini minum obat, tidurnya harus jam segini. Minumnya harus segini banyak gitu. Jadi semua itu harus ada aturannya. Aku kalau-kalau lihat lamb langsung masuk. Ayo, sini masuk sini. Kalian mau curhat nggak sih soal suami kalian? Bagaimana penangkanan anak? Apa gimana? Aku nanti bisa bagi sedikit-sedikit tentang pengantuan aku. Selamat malam nopan, terus kata Lisa. Mama dipanggil, Eda tuh kenapa? Kok dipanggil? Kan aku udah bilang, ini pesanku buat dia juga. Udahlah. Sampai kapan dirimu seperti itu? Gitu loh. Kamu nggak capek. Semua ini terjadi sama kita semua. Coba deh. Aku doakan deh buat kamu. Supaya kamu itu bisa bangkit dengan usianya. Biar bisa kamu itu maju dengan brand kamu itu. Bisa bagaimana menemukan jalan, bagaimana bisa membuat marketingnya lebih laris dijual di pasaran lokal. Maupun nanti bisa sampai internasional. Tapi maksud aku adalah, udah cukup buat drama-dramanya. Katanya nggak pengen kami notice, udah jangan di notice kami. Gitu loh. Kalau kamu pengen pengakuan kamu hits, yaudah saya akuin kamu hits. Saya akuin kamu artis. Udah. Gitu loh. Oh, kita mah... Oh, aku mah kalau sama Mira Arilates itu bagaimanapun sampai kapanpun ditetap kakak aku. Dia nggak apa-apa dia. Dia itu super sibuk. Super sibuk kalau kakak aku yang satu itu. Makanya aku selalu itu main sama Kak Putri. Nah, tapi kalau misalnya aku wean, selalu wean. Kayak malin itu juga ada video kalian kan pas di rumah Kak Putri. Tata. Dia kan panggil aku Tata. Tata sayang. Jadi kita itu bertemu itu sebenarnya nggak perlu terlalu dekat banget. Kini jauh pun tapi dekat di hati. Pesan aku sama si kakek. Aku ini kan nggak lama lagi di Indonesia. Maksud aku berusaha lah untuk belajar dari dirimu yang... Coba deh kamu memulai dari hidup bagian dari partmu yang paling terbaik dalam hidupmu. Untuk ke depannya nanti. Gitu loh. Kalau pesan aku sama si om. Kalau apapun nanti ada kamu dekat sama orang lain. Kalau misalnya ada pembentrok orang lain. Jangan mencoba ngasih bensin. Gitu loh. Cobalah kasih... Es batu. Atau air dingin. Biar mereka itu dingin. Terus itu kasih langsung penasukan yang positif. Supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Gitu loh. Nah itu pesan aku. Even kamu pun nggak nganggap aku teman. Apapun bentuknya itu. Aku pun juga nggak pengen lagi berteman sama kamu. Cuma aku maksud aku adalah... Aku kayaknya capek ngeliat kamu seperti itu. Aku tahu kamu itu stres. Aku tahu kamu itu banyak banget beban di kamu itu. Tapi menurut aku adalah... Itu akan bisa selesai dengan cara kamu sendiri. Kena apapun masalah itu. Harus kita sendiri yang menyelesaikannya. Kalau untuk baikkan aku nggak mau. Nggak mau lagi. Tapi menurut aku adalah... Dia juga manusia. Dia punya kesempatan kedua. Kamu punya chance gitu loh. Untuk hidup. Karena apapun itu... Orang pernah bisa jahat. Orang juga pernah bisa melakukan kesalahan. Karena manusia itu nggak pernah sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Makanya dibilang itu... Maha Esa gitu loh. Jadi maksud gue adalah... Udah lah. Udah ini semuanya gitu. Kamu... Kamu jalanin aja dengan dunia bisnis kamu. Lakukan yang terbaik dalam perhidup kamu. Majukan anak-anak menjadi artis. Kalau benar-benar kamu memang ada talentnya di situ. Skillnya di situ. Tunjukin kepada orang-orang. Ubahin kamu yang jahat itu... Menjadi yang baik. Karena semua orang akan melihat nanti dengan... Proses berjalannya waktu gitu loh. Kalau kamu terus begini. Terus begini. Terus begini. Karena tidak semua orang... Pengen ngelayanin kamu gitu loh. Jadi... Jangan mentang-mentang kamu itu... Pada saat kamu... Melakukan hal yang sama ke... Yang sono. Kamu meledak. Kamu mendapatkan banyak... Puni-punicuan. Dengan kamu sekarang buka usaha. Punya brand. Terus kamu ingin menjual produknya. Dengan hal yang sama. Tidak bisa begitu. Karena... Pengusaha itu... Yang perlu dijaga itu adalah image-nya. Image-nya itu untuk... Menjualkan produknya. Ketika image-nya dirinya sendiri... Rusak, jelek, jahat. Orang akan bilang... Siapa itu owner-nya? Oh begini. Ih gak suka gue pasti. Orang akan ada segitu. Karena tidak ada. Tidak semua orang... Pro ke kita. Pasti ada kontranya. Gitu loh. Eda itu sebenarnya... Sebenarnya Eda itu panggilan sayang sama aku dulu. Aku juga pernah dulu nasihatin dia. Aku bilang... Sebenarnya... Benar dibilang dia. Ini dampak dari anak aku. Makanya terjadi ke aku. Tapi maksud aku kenapa kamu serang aku. Gitu loh. Kenapa gitu. Maksud aku adalah... Aku tuh orang yang tipe... Wajar kalau aku curhat sama anak aku. Soal CC-nya bagaimana. Tapi maksud aku kenapa lu serang gue. Kenapa orang-orang lain itu gak lu serang. Gitu loh. Orang yang benar-benar ada masalahnya... Sama kamu. Tidak kamu serang habis-habisan. Tapi aku. Kamu telanjangnya habis-habisan. Gitu loh. Maka disitu aku benar-benar sakit hati. Gitu loh. Nah aku orang yang tipe sebenarnya... Sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Dan aku tuh punya kader namanya... Kesabaran. Gitu loh. Tapi ketika kamu udah menyerang fisikku kemarin itu... Aku udah merasa... Aduh. Ini orang gak benar-benar bisa dimaafkan lagi. Udahlah. Sebenarnya aku tidak pernah... Tidak ada untuk aku untuk... Mengimpikan untuk jadi terkenal. Tidak pernah mengimpikan untuk jadi selebion. Mereka juga semua tahu. Sebelum aku terkenal... Aku tuh masih kayak di bawah. Masih kayak... Dipandang sebelah mata sama grup-grup aku itu. Kayak... Gak mungkin kali bisa seperti ini. Aku gak nutup kemungkinan... Pasti di otak mereka itu... Pasti ada sesuatu seperti itu. Kepikiran seperti itu. Karena... I know. Gitu loh. Aku gak bodoh juga. Gak stupid juga. Aku kan bisa melihat sikap... Orang seperti... Ke aku gitu. Nah... Aku juga merasakan hal-hal itu. Tapi... Whatever... Apapun itu... Ya udah. Aku kan orangnya... Selesai masalah ini selesai. Tapi ketika udah terjadi seperti ini... Ya... Mau dibilang apa lagi. Gitu loh. Kak, harus gimana sih... Ngelewati masalah hidup? Ya kamu harus lihat dulu... Masalahnya itu seperti apa. Kalau hanya masalah kerjaan... Ya kamu harus... Cari kerjaan lain. Kalau masalah yang kamu putus dari pacar... Ya kamu harus memperbaiki hidupmu. Kenapa bisa putus sama dia... Dan cari yang baru lagi. Kalau masalah keluarga... Ini hal yang sensitif. Aku gak boleh komen. Karena aku juga... Belum baik-baik banget... Untuk keluarga aku. Nah... Ya... Yang mau pamit... Pamit aja. Bye-bye. Jadi kalian juga harus... Istirahat. Penting tuh sebenarnya. Gak. Jadi apapun orang yang sebelah sana... Untuk berpihak kami... Kami gak mau. Tidak akan. Bukan aku berarti begini... Aku kayak membuka ruang... Maaf. Aku udah memaafkan mereka. Memaafkan mereka. Tapi aku tidak melupakan. Itu aja ya. Untuk saat ini aku kayak mencoba... Ya udah deh. Karena aku melihat... Bahwa ini adalah bukan masalahku. Sebenarnya bukan sebenarnya masalah aku. Aku pun hanya ke bawah-bawah. Tapi... Orang yang bentuk masalahnya benar-benar besar... Di masalah ini pun... Santai-santai aja kenapa aku harus pusing. Jadi aku yaudah aku... Aku maafkan. Aku ikhlaskan semua apapun itu. Ya udah. Kita masing-masing dengan jalan hidup kita sendiri. Kalau misalnya dirimu merasa dirimu terhit. Selegram. Apapun itu. Berikan prestasi kepada masyarakat yang mengidolakan kamu. Pense-pense kamu. Habis itu biarkan mereka menilai kamu seperti apa ke depannya. Gitu loh. Karena... Tidak usah takut selagi kita bernapas itu. Rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Maupun... Aku gak pernah takut kalau menjatuhkan manusia sebelum Tuhan yang menjatuhkan aku. Gitu loh. Gitu. Nah aku memaafkan bukan berarti aku mengambis untuk mereka berteman sama mereka tidak. Aku itu orang sebenarnya tipe yang sulit untuk ditemanin. Aku tapi gak menampakkan bahwa diriku itu mau berteman gitu. Tapi kalau udah berteman. Jantungmu menurutku kasih. Tapi kadang-kadang teman bisa salah mentafsirkan itu. Nah kalau aku itu orang... Ada kadang-kadang aku setiap malam itu berpikir. Kenapa sih ini? Jadi aku ada yang aku namanya cara pikirku yang negatif ada cara pikirku yang positif. Jadi kalau cara negatif yang negatif itu aku akan berpikir terus aku gak mau ngalah. Masalah ini kan udah begini. Jadi aku kayak... Plastiknya kayak kenapa aku yang dilugikan? Kenapa aku yang dipermalukan? Kenapa aku yang dikhianatkan? Nah tapi hal-hal positifnya aku akan mikir tuh. Oh dengan hal seperti ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak hal-hal yang aku yang baru yang bisa aku pahami dari setiap masalah ini. Dan aku banyak menemukan teman-teman yang baru lagi. Yang mana circle itu bisa memberikan hal positif sama aku untuk mengembangkan diriku di masa depan. Nah aku yang ambil yang positif sepertinya aja. Jadi sama rakyat itu udah mulai down. Kalau dulu kan aku kayak meledak-ledak banget. Kayak mau ini, ini, ini gitu. Nah tapi sekarang aku udah ke mental ya. Kamu harus bisa menghandle amarah mau gitu. Ya udah aku biarkan aja. Di sentir-sentirnya pun aku gak mau bahas-bahas kayak yang terlalu marah-marah kemarin itu udahlah cukup gitu. Iya. Tapi kalau untuk menerima mereka pun datang ke aku lagi gak lagi gitu. Jadi karena kalau masalah yang aku masih menganggap keben... Masih membentuk suatu kebencian di atas itu. Aku akan salah pandang terus sama orang-orang sekitar ini. Karena orang-orang sekitar ini banyak-banyak orang yang tidak masuk dalam masalah ini. Tapi masih berteman sama kami, berdampingan sama kami berdua begini. Di dua kubu ini akan mereka akan ada. Nah jika aku tidak membuang rasa benciku. Aku akan menjadi pandanganku yang membuat itu kayak ada negatifnya juga gitu loh. Jadi udah aku lepaskan kebencianku. Terserah apa yang nanti mau jalanin dalam hidupku di masa depan. Terserah dia mau berpikiran apa. Terserah dia mau menjalankan hidupnya seperti apa. Bukan urusanku lagi gitu loh. Terima kasih.